Oke, ini juga tanaman begonia yang sudah mulai rusak daunnya. Ini daunnya kecoklat-coklatan. Ini karena kurang semprot ya. Dan kemarin itu cuaca sangat ekstrim, sering hujan, jadi ya rusak daunnya karena kurang disemprot juga. Nah, sebenarnya kalau begonia yang seperti ini, itu adalah hal yang umum dan yang sering terjadi di tanaman hias begonia ya. Ini adalah penyakit yang umum. Nggak heran sebenarnya ya teman-teman, ya sahabat. Kalau begonia kita itu mengalami hal yang kayak gini ya. Sedih memang. Tapi jangan khawatir, kalau daun yang seperti ini, masih bisa kita jadikan bibitan. Nah, kalau kita tidak terlambat, daun yang tua seperti ini tadi, kita petik saja ya bunda. Lebih baik dipetik saja. Ini. Kita jadikan bibitan tanaman seperti ini. Dan sekarang kita mau lanjut panen ya. Yang tadi ada beberapa nih seperti ini. Kemarin saya kasih tumpang-tumpangan di pot ini. Nih, kita panen lagi. Oke, kita cari lagi ya. Adakah ternyata sudah habis. Dan di sini ada lagi. Ini dia. Nih. Sudah tumbuh. Nah. Tapi warnanya kurang cerah. Karena ini kurang semprot. Kurang pupuk juga. Nih ya, kita panen. Nih lagi. Kita panen. Tuh kan. Banyak yang kita panen. Ini kayaknya masih terampau kecil ya. Tapi sebaiknya kita pindah aja. Nah. Ternyata ada juga lagi nih. Di balik rumput dia tumbuh. Ini sudah kira-kira tiga bulan. Kasian ya. Sudah bercampur dengan rumput. Oke. Nih. Siap ditanam. Oke. Ini lagi. Banyak juga yang kita tumpangkan. Dan wow. Ini ada begonia yang favorit. Katanya sih ini adalah. Begonia. Red pita. Kelihatan nggak ya. Nih. Nih. Tuh. Ini hasil dari daun saya tanam nih. Ini adalah. Daun. Daun tua ya. Awal untuk penanaman. Nanti di next video. Saya akan ajarkan. Bagaimana cara. Penanaman begonia. Syukur sekali ya. Tunggu. Tunggu. Oke. Kayaknya habis. Ini habis juga. Gosong begonia saya. Karena tanahnya sudah kelompok kering. Keringan tanahnya nih. Dan terlalu kena matahari. Allora. Saya berikutnya. Baik. Terima kasih.